Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak soleh dan soleha Hari ini kita akan belajar Matematika kelas 4 Operasi hitung bilangan cacah Sebelum kita Memulai belajar Hari ini Kita awali dengan mengucapkan basmala Dan diikuti dengan doa sebelum belajar Bismillahirrohmanirrohim Robi jidni ilma Warujukni pahma Waj'alni minasolihin Materi yang akan dipelajari hari ini adalah Tentang operasi hitung bilangan cacah Terdiri atas penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian 1. Penjumlahan Hasil penjumlahan dua bilangan cacah Yang nilainya besar Lebih mudah dilakukan dengan cara bersusun Dalam menghitung operasi penjumlahan terdiri dari dua cara Cara yang pertama adalah dengan menggunakan penjumlahan tanpa menyimpan Contohnya seperti di bawah ini 2.235 ditambah 4.542 Caranya adalah jumlahkan bilangan pada nilai tempat yang sama Lalu jumlahkan mulai dari bilangan pada nilai tempat terkecil Tentunya dimulai dari sebelah kanan Yaitu dari angka satuan Angka satuan ditambah angka satuan 5 ditambah 2, 7 Kemudian angka puluhannya ditambah dengan angka puluhan 3 tambah 4, 7 Lalu angka ratusan ditambah dengan angka ratusannya 2 ditambah 5, 7 Kemudian angka ribuan yang di atas ditambahkan ribuan yang di bawahnya 6 Jadi 6.777 Jadi 2.235 ditambah 4.542 Sama dengan 6.777 Berikutnya adalah penjumlahan dengan menyimpan 2.275 ditambah 3.486 Caranya pertama adalah yang kita lakukan jumlahkan bilangan pada nilai tempat yang sama Mulai dari nilai tempat yang terkecil Yaitu mulai dari angka satuan Kemudian berikutnya angka puluhan Lalu angka ratusan Kemudian yang paling kiri adalah angka ribuan Nah yang kedua caranya itu Langkah yang kedua 5 ditambah 6 Sama dengan 11 Tulis 1 di bawah dari angka satuan Simpan 1 di tempat puluhan di atas Diberi warna merah Nah yang warna merah barusan Ditambah angka 7 Tambah 8 Sama dengan 16 Tuliskan 6 di tempat puluhan di bawah Simpan satunya di tempat ratusan di atas Satu diberi warna biru Satu yang diberi warna biru tadi Kemudian ditambahkan dengan angka 2 Pada nilai tempat ratusan Ditambah 4 Sama dengan 7 Tulis 7 di tempat ratusan Nah kemudian Langkah yang terakhir adalah 2 ribuan Ditambah 3 ribuan Sama dengan 5 ya Tulis 5 Di tempat ribuan di bawah Ketika dijumlahkan Hasilnya adalah 5.761 Jadi 2.275 Ditambah 3.486 Sama dengan 5.761 Sekarang kita beralih ke Operasi pengurangan Hasil pengurangan dua bilangan cacah Yang nilainya besar Juga lebih mudah dilakukan Dengan cara bersusun Pada operasi Bilangan pengurangan Juga sama Memiliki Dua cara Cara yang pertama adalah Pengurangan tanpa meminjam Contoh soalnya Sebagai berikut 4.568 Dikurangi 2.243 Caranya adalah Kurangkan bilangan Pada nilai tempat yang sama Lalu Kurangkan mulai dari Bilangan pada nilai tempat Yang terkecil Tentunya Dimulai Dari Angka Yang paling Kanan Yaitu Dimulai dengan Angka satuan Kemudian Diikuti oleh Angka puluhan Kemudian Diikuti Angka ratusan Lalu yang terakhir Diikuti oleh Angka ribuan Contoh 8 dikurangi 3 Sama dengan 5 Lalu 6 dikurangi 4 Sama dengan 2 Dan 5 dikurangi 2 Sama dengan 3 Kemudian 4 dikurangi 2 Sama dengan 2 Hasilnya adalah 2.325 Jadi Kesimpulannya adalah 4.568 Dikurangi 2.243 Sama dengan 2.325 Pada cara yang kedua Yaitu Pengurangan dengan Meminjam Contoh soalnya Sebagai berikut 5.547 Dikurangi 2.839 Penyelesaiannya adalah Yang pertama Kita lakukan adalah Kurangkan Bilangan Pada nilai tempat Yang sama Mulai Dari nilai Tempat terkecil Lalu Disitu ada Angka 7 Tidak bisa Dikurangi Dengan 9 Pinjam Satu puluhan Dari 4 Jadi 17 Dikurangi 9 Sama dengan 8 Kemudian 4 Dikurangi 1 Baru Dikurangi Dengan Angka 3 Sama dengan 0 Langkah berikutnya Adalah 5 Itu Menempati Angka Angka Ratusan 5 Tidak bisa Dikurangi 8 Maka Pinjam Satu puluhan Dari 5 Jadi 15 Dikurangi 8 Sama dengan 7 Lalu berikutnya Adalah 5 Dikurangi 1 Kemudian Kemudian Dikurangi Lagi Dengan 2 Sama dengan 2 Hasilnya Adalah 2 708 Jadi 5547 Dikurangi 2839 Sama dengan 2708 Yang ketiga Adalah Operasi Hitung Perkalian Hasil Perkalian Suatu Bilangan Dapat Dihitung Dengan Cara Menyumblakan Bilangan Berikut Untuk Menentukan Hasil Perkalian Bilangan Yang Nilainya Besar Lebih Mudah Dilakukan Dengan Cara Persusun Panjang Dan Pendek Atau Menggunakan Sifat Distributif Anak Anak Agar Lebih Memaham Perhatikan Contoh Berikut Yang Pertama Tentukan Hasil Dari 56 Kali 8 Dengan Cara Bersusun Panjang 56 Dikali 8 Di Bawah Tertulis 48 Lalu Angka 400 Angka 48 Berasal Dari 8 Yang Menempati Satuan Pada Bilangan Di Bawah Dikalikan Dengan Angka 6 Satuan Yang Menempati Bilangan Yang Ada Di Atasnya Jadi 8 Kali 6 Sama Dengan 48 Lalu Angka 400 Berasal Dari 8 Angka Satuan Yang Berada Di Bawah Dikalikan Dengan Angka 5 Pada Bilangan Yang Ada Di Atasnya Yang Menempati Angka Puluhan 8 Kali 50 Sama Dengan 400 Kita Jumlahkan 48 Ditambah 400 Sama Dengan 448 Maka 56 Dikalikan 8 Hasilnya Adalah 448 Kita Sekarang Mencoba Dengan Cara Bersusun Pendek 56 Dikalikan 8 Hasilnya 448 8 Yang Menempati Angka Satuan Hasilnya Berasal Dari 8 Kali 6 Sama Dengan 48 8 Ditulis Sebagai Satuan Dan 4 Disimpan Di Atas Lalu 8 Kali 5 8 Kali 5 Sama Dengan 40 Kemudian 40 Ditambah Angka Yang Disimpan Tadi Yaitu Angka 4 Maka 40 Ditambah 4 Sama Dengan 44 Jadi 56 Kali 8 Sama Dengan 448 Anak-anak Masih Dalam Operasi Hitung Perkalian Dengan Cara Bersusun Panjang Tapi Menggunakan Angka Ribuan 5 443 Dikali 12 2 Pada Angka Satuan Bilangan Yang Ada Di Bawah Dikalikan Dengan Angka 3 Pada Satuan Yang Ada Di Atas Jadi 2 Kali 3 Sama Dengan 6 Lalu Yang Berikutnya Adalah Masih Angka 2 Satuan Yang Dikalikan Dengan Angka 4 Pada Bilangan Yang Kedua Di Atas Yang Menempati Angka Puluhan Jadi 2 Kali 40 Sama Dengan 80 Kemudian Masih Angka 2 Sebagai Satuan Pada Pada Bilangan Di Bawah Dikalikan Dengan Angka 4 Pada Bilangan Yang Di Atas Yang Berada Di Posisi Ketiga Sebelah Kiri Yaitu Angka Ratusan Jadi 2 Kali 400 Sama Dengan 800 Kemudian Masih 2 Satuan Pada Bilangan Di Bawah Dikali Dengan Angka 5 Yang Paling Kiri Di Atas Yang Menempati Angka Ribuan Yaitu 2 Kali 5000 Sama Dengan 10 Ribu Kemudian Sekarang Yang Di Bawah Perhatikan Ada Angka 1 Angka 1 Tersebut Berada Di Sebelah Kiri Angka Satuan Maka Angka Tersebut Ditempatkan Sebagai Angka Puluhan 10 Dikali 3 Sama Dengan 30 Kemudian Masih Angka Puluhan Yang Dibawah 10 Dikalikan Dengan Angka Puluhan Pada Bilangan Yang Di Atas Yaitu Angka 4 Jadi 10 Kali 40 Sama Dengan 400 Kemudian Masih Angka Puluhan Yang Dibawah 10 Dikalikan Dengan Angka Yang Ketiga Sebelah Kiri Yaitu Yang Menempati Angka Ratusan Pada Bilangan Yang Di Atas Jadi 10 Kali 400 Sama Dengan 4000 Kemudian Yang Terakhir 10 Pada Angka Puluhan Yang Dibawah Tadi Dikalikan Dengan Angka 5 Yang Menempati Angka Ribuan Yang Yang Posisinya Berada Di Paling Kiri Pada Bilangan Yang Paling Atas Jadi 10 Kali 5000 Sama Dengan 50 000 Kita Jumlahkan Keseluruhan Mulai Dari Angka 6 80 800 10 30 400 4000 50 Semuanya Berikutnya Ada juga Cara Bersusun Pendek Dengan Mengalihkan Angka Ribuan Dengan Dua Angka 5443 Kali 12 5443 Dikali 2 2 Berasal Dari Angka Satuan Yang Ada Di Bawah Hasilnya Adalah 10 886 Kemudian Masih 5443 Yang Ada Di Atas Dikalikan Dengan Angka 1 Yang Menempati Angka Puluhan Pada Bilangan Yang Di Bawah 5443 Kali 1 Sama Dengan 5443 Kita Jumlahkan Hasilnya 10.886 Ditambah 5443 Sama Dengan 65.316 Jadi 5443 Kali 12 Sama Dengan 65.316 Terus Operasi Bilangan Caca Yang Keempat Adalah Pembagian Membagi Bilangan Sama Artinya Dengan Mengurangi Bilangan Tersebut Secara Berulang Sampai Habis Pembagian Dikelompokkan Menjadi Tiga Jenis Yang Pertama Pembagian Tanpa Sisa Contoh Soalnya Menentukan Hasil Dari Dari 24 Dibagi 21 Hasil Dari 24 Dibagi 2 Dalam Menggunakan Pengurangan Berulang 24 Dibagi 2 Sama Gimana caranya Agar 24 Dikurangi Dengan Angka Tersebut Hasilnya 0 Maka 24 Kita Kurangkan Dengan 2 Sampai 12 Kali Supaya Hasilnya 0 Jadi 24 Dibagi 2 Sama Dengan 12 Anak-anak Masih Dalam Pembagian Tanpa Sisa Itu Dengan Cara Bersusun 24 Dibagi 2 Karena 2 Dibagi 2 Masih Bisa Dilakukan Jadi 4 Kita Simpan Terlebih Dahulu 2 Dibagi 2 Sama Dengan 1 Nah Satunya Kita Tulis Di Atas Ibu Beri Warna Biru Kemudian 1 Yang Diberi Warna Biru Tadi Kita Kalikan Dengan Angka 2 Pembaginya Yaitu Angka 2 1 Kali 2 Sama Dengan 2 Kemudian Masih Ingat Yang tadi Kita Simpan Yaitu Angka 4 Kita Turunkan Kebawah 4 Nah 4 4 Tersebut Kita Bagi Dengan Angka 2 Sebagai Pembagi 4 Dibagi 2 Sama Dengan 2 Lalu 2 Kita Tulis Di Atas Dan Ibu Beri Disitu Warna Merah Kemudian 2 Yang Diberi Warna Merah Tadi Kita Kalikan Dengan Angka 2 Pembagi Jadi 2 Kali 2 Sama Dengan 4 Perhatikan Anak-anak Disitu Ada 4 Yang Sudah Diturunkan Tadi Kemudian Ada Hasil 2 Kali 2 Tadi Adalah 4 Kita Simpan Dan Kita Kurangkan Jadi 4 Dikurangi 4 Sama Dengan 0 Karena Hasilnya 0 Maka Pembagian Selesai Jadi 24 Dibagi 2 Sama Dengan 12 Sekarang Pembagian Dengan Sisa Contoh Menentukan Hasil Dari 45 Dibagi 4 Masih Dalam Pembagian Jenis Yang B Adalah Pembagian Dengan Sisa Dengan Cara Pengurangan Berulang Menentukan Hasil Dari 45 Dibagi 4 45 Dibagi 4 Anak-anak Bagaimana Caranya 45 Ini Agar Habis Ketika Nantinya Dibagi Dengan 4 Kita Coba Sekarang 45 Dikurangi Dengan Pembaginya Tadi Pembaginya Adalah Angka 4 Kita Kurangi Sampai Angka Ini Habis Dan Juga Memiliki Sisa Ternyata Setelah Kita Hitung Sampai 11 Kali Pengurangan Dengan Sisa 1 Jadi 45 Dibagi 4 Sama Dengan 11 Sisa 1 Masih Dalam Pembagian Dengan Sisa Dengan Menggunakan Cara Bersusun 45 Dibagi 4 4 Dibagi 4 Sama Dengan 1 Jadi Angka 5 Kita Simpan Terlebih Dahulu Tulis Angka 1 Di Atas Dan Diberi Warna Biru Kemudian 1 Yang Diberi Warna Biru Tadi Kita Bagi Dengan Membagi 4 1 Kali 4 Sama Dengan 4 Kemudian 5 Yang Tadi Diturunkan Yang Tadi Sudah Disimpan Kita Turunkan Dibagi Dengan Membagi 4 Jadi 5 Dibagi 4 Sama Dengan 1 Dengan Angka Yang Mendekati Karena Dibagi 4 Itu Tidak Bisa Kecuali Yang Mendekati Yaitu 1 Sisa 1 Tulis Angka 1 Di Atas Kemudian Diberi Warna Merah Lalu Angka 1 Yang Diberi Warna Merah Barusan Kita Kalikan Dengan Pembagi 4 1 1 4 4 4 4 4 Nah Anak Anak Yang Tadi Angka 5 Kita Simpan Kita Turunkan Karena 4 Dikurangi 4 Sudah Habit Jadi 5 Kita Turunkan Kemudian Hasil Yang 4 Tadi Kita Kurangkan Dengan Angka 5 Hasilnya Adalah 1 Nah Anak Anak Jadi Pembagian Selesai Dengan Sisa 1 Karena 1 Tidak Dapat Dibagi Dengan 4 Jadi 45 Dibagi 4 Sama Dengan 11 Sisa 1 Nah Sekarang Bagian C Adalah Pembagian Partisipasi Itu Pembagian Dengan Cara Pengurangan Berulang Contoh 10 Dibagi 2 Agar Angka 10 Ini Habis Dibagi Maka Kita Kurangi Dengan Angka Pembagian Yaitu Dikurangi 2 Setelah Kita Hitung Sampai Habis Sampai Hasilnya 0 Ternyata Ada 5 Kali Pengurangan Sampai Habis Jadi 10 Dibagi 2 Sama Dengan 5 Bayangkan Jika Ibu Mempunyai 10 Jeruk Yang Dibagikan Kepada 2 Tetanggan Bagaimana Cara Ibu Membagi 10 Jeruk Tersebut Apakah Ibu Akan Mengambil 2 Jeruk Berturut Sampai Habis Seperti Gambar A Atau Ibu Akan Langsung Mengambil 5 Jeruk Sehingga 10 Jeruk Terbagi Menjadi 2 Bagian Yang Sama Banyak Seperti Gambar B Pembagian Pembagian pada Gambar B Merupakan Pembagian Partisi Atau Membagi Langsung Cara Ini Dilakukan Ketika Kita Sudah Mengetahui Hasil Dari Pembagian Tersebut Carilah Informasi Atau Contoh-contoh Lain Tentang Pembagian Dengan Cara Partisi Seperti Ini Yang Yang Kelima Adalah Operasi Hitung Campuran Agar Dapat Menyelesaikan Pengerjaan Operasi Hitung Campuran Penting Sekali Memahami Urutan Dan Aturan Pengerjaan Operasi Hitung Campuran Urutan Pengerjaan Operasi Hitung Campuran Satu Jika Terdapat Operasi Hitung Dalam Tanda Kurung Maka Dikerjakan Terlebih Dahulu Kedua Dahulukan Pengerjaan Operasi Perkalian Atau Pembagian Daripada Operasi Penjumlahan Atau Pengurangan Yang Ketiga Jika Terdapat Operasi Perkalian Dan Pembagian Atau Penjumlahan Dan Pengurangan Maka Kerjakan Urut Dari Kiri Perhatikan Contoh Berikut Pada Soal Yang A 10 Ditambah 15 Dikali 3 Dikurangi 15 Dibagi 2 Sama Dengan 10 Tambah 45 Dikurangi 8 15 Dikali 3 Kita Kerjakan Terlebih Dahulu Begitu Juga Dengan Angka 16 Dibagi 2 15 Kali 3 Adalah 45 Kita Simpan Hasilnya Di Bawah Jangan Lupa Tanda Pengurangnya Kita Turunkan Kemudian 16 Dibagi 2 Hasilnya Adalah 8 Kita Letakkan Hasilnya Di Barisan Yang Kedua Kemudian Sekarang 45 Dikurangi 8 Hasilnya Adalah 37 Angka 37 Kita Simpan Di Bawahnya Yaitu Di Barisan Ketiga Kemudian Angka 10 Yang Berada Di Sebelah Kiri Kita Simpan Turunkan Ke Bawah Jangan Lupa Tanda Penjumlahannya Kita Turunkan Ke Barisan Yang Ketiga 10 Ditambah 37 Sekarang 10 Ditambah 37 Hasilnya Adalah 47 Nah Kalau Sudah Kita Sekarang Ke Operasi Hitung Campuran Yang Ada Di Sebelah Kanannya 10 Tambah 45 Dikurangi 8 10 Ditambah 45 Kita Kerjakan Terlebih dahulu Hasilnya Adalah 55 Hasilnya Kita Letakkan Di Bawahnya Lalu Tanda Pengurangnya Kita Turunkan Dan Angka 8 Kita Turunkan Baru Sekarang Kita Hitung 55 Dikurangi 8 Hasilnya Adalah 47 Simpan Di Barisan Ketiga Nah Anak-anak Perhatikan Hasil Operasi Hitung Campuran Pada Bagian Yang Ada Di Sebelah Kiri Sama Dengan Hasil Dari Operasi Hitung Campuran Yang Ada Di Sebelah Kanan Yaitu 47 Nah Anak-anak Apabila Ada Yang Masih Belum Paham Kita Lanjutkan Dengan Contoh Soal Yang B 150 Dikurangi 20 Dikali 4 Tambah 48 Dibagi 4 Hasilnya Akan Sama Dengan 150 Dikurangi 80 Ditambah 12 Yaitu 70 Tambah 12 Hasilnya 82 20 Kali 4 Kita Kerjakan Terlebih Dahulu Kemudian 48 Dibagi 4 Juga Kita Kerjakan Lebih Dulu 20 Kali 4 Hasilnya Adalah 80 Kita Simpan Di Bawahnya Barisan Kedua Lalu Kemudian 48 Dibagi 4 Hasilnya Adalah 12 Kita Simpan Di Bawahnya Jangan Lupa Tanda Penyumlahannya Kita Turunkan Ke Bawah Nah Sekarang Kita Hitung 80 Ditambah 12 Hasilnya Adalah 92 92 Kita Letakkan Di bawahnya Yaitu Di barisan Ketiga Lalu Kemudian Angka Yang Di sebelah Kiri Angka 150 Kita Turunkan Ke Barisan Ketiga Jangan Lupa Tanda Pengurangnya Kita Turunkan Juga Sekarang Kita Kerjakan 150 Dikurangi 92 Hasilnya Adalah 82 Simpan Di bawah 150 Dikurangi 80 Tambah 12 Adalah 70 Tambah 12 Jangan Lupa Kita Kerjakan Terlebih Dahulu Angka 150 Dikurangi 80 Yang 12 Nanti Kita Turunkan Terlebih Dahulu Dan Tanda Penjumlah 150 Dikurangi 80 Hasilnya Adalah 70 Nah Yang Tanda Penjumlah Tadi Dan Angka 12 Sudah Kita Turunkan Ya Hasilnya Adalah 70 Ditambah 12 82 Nah Perhatikan Operasi Hitung Campuran Yang Ada Di sebelah Kirinya Dan Hasil Operasi Hitung Campuran Yang Ada Di sebelah Kanan Hasilnya Adalah Sama Yaitu 82 Nah Anak-anak Sampai Disini Dulu Pembelajaran Kita Kali Ini Yaitu Matematika Operasi Hitung Bilangan Caca Kita Tutup Pelajaran Hari Ini Dengan Mengucapkan Hamdallah Alhamdulillah Sebelumnya Ibu akan Memberitahukan Kepada Kalian Untuk Tugasnya Nanti Akan Ibu Share Di Grup Ya Anak-anak Jangan lupa Kerjakan Sesuai Perintah Terima kasih Semuanya Tetap Jaga Kesehatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih